Ya, kembali lagi dengan saya dari Admin Restu Media. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan cara auto cutter printer thermal. Di sini saya pakai printer panda, bisa lihat. Dan saya akan coba pakai cast drawernya. Emang cast drawernya? Ya, ini cast drawernya. Wah, bergoyang. Di sini saya pakai CD 330. Kita langsung coba saja ke desktop. Ya, di sini saya sudah di tampilan utama desktop. Di sini saya mencoba untuk setting printer thermal dan cast drawernya agar otomatis. Di sini saya pakai program Toko IPOS 5 Profesional. Ya, kita langsung masuk saja ke programnya. Di sini saya sudah ada database-nya. Kita langsung masuk saja. Saya masih menggunakan mode trial. Untuk setting printer thermal-nya. Kita masuk ke pengaturan. Untuk agar di stroke kasirnya memakai nama perusahaan kita. Kita kita ke data perusahaan. Di sini kita setting nih. Lalu kita simpan. Lalu ke mini printer. Kita isi printer post. Printer ini-nya. Kita isi driver printer-nya itu. Driver printer mini printer. Untuk peninstalan mini printer ada di link deskripsi di bawah. Untuk ukuran kertas. Di sini saya memakai kertas 40 kolom. Yang yaitu ukuran kertas hasilnya ukuran 80. Di sini-nya kita generate saja. Auto cutter-nya. Karena di sini mini printer-nya sudah mendukung auto cutter. Jadi kita pilih ya. Case dowernya untuk otomatis terbuka. Saya pilih ya. Dan tipenya. Jika RJ sebelah sini. Kita konekkan ke printer ini. Colokan. Kita pilih yang generate. Lalu kita simpan. Jika berhasil. Ikan OK. Kita tutup. Lalu kita akan tes di penjualan. Kita penjualan. Daftar penjualan kasir. Lalu kita tambah. Kita cari. Yang ingin jual. Saya contoh sini. Di handphone. Saya beli 5. Lalu bayar. Kita bayar sekitar 1.500.000. Jika sudah dibayar. Kita akan simpan. Lalu cetak. Simpan per cetak ini. Nanti otomatis akan terbuka. Untuk case drawernya. Ini karena saya baru pakai. Masih trial. Jadi ada seperti ini. Pop up-nya. Cek aktifasi. Masih kita tutup saja. Atau kita silang. Tidak apa-apa. Case drawernya. Sudah terbuka. Sangat mengaginkan. Dan ini untuk stroke-nya. Sekian dari saya. Jangan lupa like. Subscribe. Comment. Dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.